Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sekarang belajar peliswawak ilmu ke epistemologi ya Epistemologi adalah sabang peliswawak yang berkenaan dengan keaslian pengetahuan Gembaran kaliannya, cakupannya dan nelasan umumnya ya Hubungan antara pengetahuan, kebenaran, dan keyakinan Pernyataan, kebenaran, keyakinan ya Di tengah-tengahnya adalah pengetahuan Jadi pengetahuan itu seperti irisan di antara kebenaran dan keyakinan ya Antara kebenaran dan keyakinan itu adalah pengetahuan Pengetahuan itu keyakinan Di antara keyakinan, kebenaran Ini diambil di Wikipedia ya Anda bisa cek ya, betul kah Pengetahuan itu di antara kebenaran dan keyakinan ya Oke, kriteria Kalsifikasi pengetahuan berdasar kriteria keras tritik ya Pengetahuan dan pengetahuan indrawi, pengetahuan akabudi Pengetahuan intuitif dan pengetahuan otoritatif ya Pengetahuan indrawi adalah berdasarkan indera Akabudi adalah berdasarkan moralitas yang ada di lokal ya, tempatan Atau berdasarkan agama bisa, penggulayaan juga Pengetahuan intuitif adalah pengetahuan yang berdasarkan intuisi Intuisi Konto otoritatif adalah Konto yang benar-benar sudah Sudah mengelalui pengujian ya Jadi sudah Berkuat kuasa Berlaku Konto yang benar-benar sudah jadi pengetahuan yang dibangun ya Pengetahuan biasa Pengetahuan biasa ya Penggak ilmiah, kota kesapa, penggak agama Pengetahuan biasa Orang biasa lah, orang matem biasa ya Pengetahuan ilmiah adalah berdasarkan kepada tabungan ilmu ya Kalau terpisah apa adalah kepada pasal usul ilmu itu dari mana ya Misalnya fisika itu tadinya adalah matematika Matematika alam ya Matematika yang membicarakan masalah perhitungan alam Nah ini jadi fisika Pengetahuan biasa bukan agama Pengetahuan agama jadinya adalah Ibadah dan muamalah ya Hanya menjadi Untuk kemudahan dibuat sebagai pengetahuan ya Isilah epistemologi Kriteria merapakan benar-benar pikiran atau pengetahuan Berdasarkan ukuran tentang kebenaran itu Kriteria pengetahuan tinggalkan secara mendalam Untuk menentukan benar-benar pikiran pengetahuan manusia Genosiologi ya Genosis, pengetahuan, logos, ilmu Usaha untuk memperoleh hakikat pengetahuan yang bersifat keilahian Ketuhanan Lihat ya Ini para filosof Jaman dulu Sudah mencirenkannya Untuk Warpama berdasarkan ketuhanan, keilahian Logika material Usaha meletapkan kebenaran suatu isi pemikiran Berdasarkan pikirannya Kemudian ciri-ciri epistemologi Bersifat sentral, terpusat ya Posisi antara subjektif dan objektif Di antara subjektif dan objektif adalah Epistemologi C-C-nya Dan dasarnya bagi segenap tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari Misalnya manusia Sehari-hari Kalau tidak punya kebun Tidak punya kolam Tidak punya tanaman, tidak punya tawah Dia pergi ke pasar ya Tidak di pasar Kalau orang yang punya sawah, kebun, kolam Tidak perlu ke pasar kalau sehari-hari Sayur tinggal ambil kebun Daging atau ikan tinggal diambil di kolam Itu bagi manusia yang tidak bisa mengatuh dirinya Dasar bagi pengembangan pemikiran ilmiah Epistemologi dalam menjadi dasar bagi pengembangan pemikiran ilmiah Sebagai jembatan antara alam keharusan Dasar yang bersifat kewijaan Kewijiwaan dan alam empirisnya dasarnya yang bersifat indrawi Kasih-kirir pengetahuan berdasarkan sarana Pengetahuan nolimia Adalah hasil pemahaman manusia Antara sesuatu dalam kehidupan sehari-hari melalui indra Misalnya Uyodo itu Ada hantu di jembatan Wah itu non-ilmiah Tapi orang pada percaya Tahyul Murafat Tahyul Kemudian pengaturan ilmiah Hasil pemahaman manusia dengan menggunakan metode ilmiah Seperti analitikosintesisnya non-reduksi Siklus emperis dan dunia Ini adalah hasil pemahaman manusia Menggunakan metode ilmiah Itu angka dalam paraitulis Paraitulisnya sampai terbaksa oleh Orang jaman sekarang Paraitulisnya menjauh dulu ya Sampai ratusan tahun yang lalu Sampai sekarang Masih ada Jadi Adalah menggunakan metode ilmiah Seperti Ali Sofi Bauri Itu langsung mengikuti metode ilmiah hadisnya Jadi metode ilmiah umum Analisis Memilah-melahkan pengertian Sehingga Analisan DUM Sebenarnya analisan Manusia adalah Makhluk rasional Atau Menurut Montesquieu adalah Manusia adalah Makhluk sosial Ini menurut filsafat Manusia adalah Makhluk rasional Menurut Montesquieu Manusia adalah Makhluk sosial Selalu ingin berinteraksi dengan orang lain Sintesis Menggabungkan pengertian yang satu dengan yang lain Sehingga Dipalai pengetahuan baru Contoh Asin, pedas, malis, gurih, beli, lezat Itu adalah Menggabungkan pengertian yang satu dengan yang lain Apioli Pengertian yang adanya mendahuli pengalaman Idrawi Istilahnya Matematika Dua tambah dua empat Dua tambah dua empat Kalau orang menghitung sapu ada empat Dua dua jadi empat Akhirnya Orang belajar menghitung-hitung Tidak perlu lagi memakai sapu Sudah saja Satu tambah tiga empat Dua tambah dua empat Lima kurang satu empat Apa stereologi? Pengertian yang dimiliki seorang melalui pengalaman sebelumnya Pengalaman sebelumnya Lalu ada apa stereologi ya Harus ada pengalaman sebelumnya dulu Dibandingkan dengan sekarang Ini metode ilmiah umum Deduksi dari kesimpulan yang bersifat khusus Berdasarkan kebetulan umumnya Contoh Setiap makhluk hidup akan mati Kita termasuk makhluk hidup Kita pasti mati ya Setiap makhluk hidup adalah luas kan Dengan kita manusia Bagian dari makhluk hidup Deduksi ini Kesimpulannya tidak lebih besar pada Premisi alasannya ya Induksi Menarik kesimpulan umum Berdasarkan penguatan khususnya Generalisasi atau kelajiman Misal Besi tembaga emas merah Memuai Bila dipanaskannya Berarti semua logam akan memuai Bila dipanaskan Itu adalah Kesimpulannya lebih luas Daripada alasannya Pada salah pemikirannya Metode penyeligian ilmiah Metode siklus empiris Ilmu kealaman Natural Science Kemudian metode linier Dan social science Metode siklus empiris Ada observasi Kemudian ada klasifikasi Melalui hipotesis Melalui verifikasi Kemudian kesimpulan Belitian satu Sudah ada kesimpulan Orang penasaran Mau melanjutkan belitian Adakan observasi lagi Adakan klasifikasi lagi Adakan hipotesis lagi Adakan verifikasi lagi Adakan kesimpulan lagi Dan seterusnya Berputar namanya siklus Metode linier Punggulan bahan Klasifikasi bahan Analisi dan kesimpulan Kemudian dibuat prediksi Prediksi lah peramalan Macam berpikir nasional Logis Taksonomis Intuitif Dan simbolis Logis adalah Masuk akal Intuitif berdasarkan Intuisi Apa yang tergerak Dalam pikirannya Simbolis Maka simbol-simbol Supaya memudahkan Misalnya di Malaysia Anak kelas 1 SD Kelas 2 Tidak belajar langsung Menghitungnya 2 tahun 24 Enggak 3 tahun 5 8 Bukan Tapi dia jumlah-jumlahkan Sapu 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 Dengan sapu 5 Berapa Jumlahkan Gambar ya Gambar-gambar Simbolis Kalau di SD kita Langsung ya Setempat 5 5 8 Langsung Angka Di Malaysia Simbolis Logis Logis adalah Secara Sistematif Teratur Dari kecil Ke besar Atau besar Ke kecil Beraturan Berpikir logis Si logis Seusnya berpikir Proposisi Penyataan yang mengandung makna Premis Penyataan yang mengandung Informasi Fakta Biasanya Proposisi dengan premis Sama AJ Tetapi Premis Itu adalah Proposisi yang Dipakai untuk Membuat Konklusinya Kesimpulan Sedangkan Siloguisma adalah Cara berpikirnya Cara berpikir Dan cara Menggabungkan Proposisi Dan Konklusinya Sekarang Jika P Maka Ki Jika Madi Maka Pake Sabun Dia kuliah Maka Dia membawa Alat tulis Dan sebagainya Berpikir Dialektis Sintesa Sintesa Pembuatan Tesa Dan Antitesa Sintesa Pembuatan Antitesalah Peroreian Tesa Adalah Dugaan Hipotesa Dugaan Awal Apk Havan Apk Havan Diantara Tesa Nanti Tesa Sintesa Adalah Apk Havan Apk Havan Diantara Oke Tiga Dranal Ilmiah Dianlah Kognitif Kesedaran Motivakan Sesuatu Dianlah Afektif Perasaan Emosi Psikomotor Kedolongan Motivasi Ini Dikomukkan oleh Abraham Neslow Abraham Neslow Simbol Sembalin Dua Hal luluh Menjadi Satu Simbol Pemahaman Alatmana Melalui Interpretasi Penafsiran Simbol Dibidakan Dua Yaitu Primer Dan Sekunder Simbol Primer Tidakkan Simbolik Berwarna SMA Moment Tercetuk Implikatif Totalitas Simbol Sekunder Bahasa Seni Mitos Dan lain Lain Tanda Tanda Lalu Lintas Semua Simbol Intuisi Untuk Tuhan Berserba Segera Immediately Knowledge Ini setiap Makhluk hidup Mempunyai ini Intuisi Walaupun Hewan Hewan pun Tidak punya Ketanya Hewan pun Tidak punya Otak Dia punya Intuisi Ada Ular Kucing Dalam Epistemologi Realisme Kebenaran Terletak Pada Objek Yang Real Idealisme Kebenaran Terletak Pada Pikiran Manusia Jadi Realisme Realisme Dengan Idealisme Ini Seperti Halnya Adalah Kenyataan Dan Harapan Idealisme Adalah Kenyataan Idealisme Adalah Harapan Antara Harapan Dan Kenyataan Subjektivitas Pengatuan Anda Berhadiri Subjekt Setiap Orang Punya Pendapat Sendiri Sendiri Berdiskusi Tidak Mau Dengan Berapa Orang Rai Itu Berantem Terlalu Banyak Subjektivitas Objektivitas Objektivisme Pengatuan Tibu Karena Ada Objek Persepsi Malaysia Nah Ini Objektivitas Berdasarkan Kebedaannya Itu Bendanya Itu Ujian Makanya Karena Masalah Orang Prame Misalkan Ujian Objektif Ujian Objektif Pilihan Ganda Pilihan Ganda Kan Kan Bisa Rasionalisme Sumber Kebedaan Adap Rasio Nah Dia Rasio Bisa Berbandingan Jadi Sebenarnya Kebedaan Itu Sebenarnya Baling 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 Akhirnya Rasionalisme Tentu Saja Kebedaan Bagi pada Rasionalisme Adalah Kebedaan Relatif Kebedaan Kebenaran 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 Masalah Ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Empat Sumber Kebenaran Ada pada Pengalaman Pengalaman Misalnya Seseorang Yang Sudah Berpengalaman Dalam Menternak dan ternak ikan. Kemudian dipanggil oleh orang untuk menebak berapa ikan dalam kolam itu. Sekarang ikan dalam kolam itu ada 515. Dia bisa menduga, kata dia ikan di situ 520. Waduh, penyimpangan sedikit kan. Berarti dia doanya betul ya. Pengalamannya sudah bagus. Oke Anda jawab pertanyaan ini ya. Apa itu deduksi? Apa itu induksi? Apa itu sifat asli manusia? Apa sifat asli ilmu pertahuan ya? Oke. Terima kasih ya sampai sini dulu.